Hai Hai keriting Jadi lu Johnny Depp Ini Depp Hendrik Ember, udah gitu semalam kan gue nge-MC Terus? Mbak Wati manajer gue posting kan Video gue lagi nge-MC sama Di panggung sama Arikirana Iya toh Tiba-tiba ada WO Ngirimin foto yang gue post di gram itu loh Muka gue disebelahnya Edward Scissorhane rambutnya begitu Hahaha Mas Iwet udah ucapin selamat ulta ke Cipung Belum? Belum eh gak diundang lagi Ulang tahun Cipung sedih deh Oh Cipung kemarin ulang tahun aku liat pesta tuh di tiktok ya Iya Bener Selamat hari Senin teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya Hari Senin pagi ini Sada Yana Hebat deh lo Energi lo tuh disini Kokil Luar biasa lo bener-bener Gila kagum gue sama lo Gak ngapa-ngapain lo Cuman nge-MC aja hari Minggu Sisanya sempet istirahat Iya gue sempet istirahat Tadinya pagi-pagi ponakan gue mau baptisan air Tapi ternyata terjadi kesalahan pendaftaran gak jadi Jadi yaudah kita relax aja di rumah Gue bisa istirahat Gue baru keluar rumah sore Cuma buat nge-MC Ini Itu kenapa kakinya Enggak itu kemarin kan Mereka kalo tanding basket kan pake Pelindung Nipet-nipet Dekker Terus dipake aja buat fashion hari-hari gitu sama dia Enggak mereka tuh kalo udah abis pulang latihan basket Kayaknya yang udah langsung lapar tingkat dewa Yang udah langsung pengen makan kuda gitu loh Mau buka-buka main kuda udah gak mau Iya 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 Mereka tuh dua-duanya emang main basket Bukan cuman Ethan doang Enggak enggak Cuman Cuman Ethan Wah ini bahaya nih Lo liat deh tuh Jidat gue Waduh udah perlu botoks ya Mesti tacam Selamat pagi semua Selamat pagi Indonesia Selamat datang kembali di live tiktok kami Ternyata lagi ada live tiktok festival ya Gue baru tau lo apa tuh Aku juga gak tau Lah apa yang kamu tau dari live tiktok festival itu Jadi pagi ini di mentionan gue tuh Ada kan suka ada informasi emang dari tiktok kan Terus udah gitu dibilang disitu bahwa Sekarang tuh lagi live tiktok festival Terus udah gitu Tadi juga pas gue mau live tuh ada kayak bannernya Gue klik cuman udah jam 6.59 kan gue takut Telat Jadi ya udah gue Gue apa namanya gue Skip aja dulu gitu Ceritanya Biasa kan kalo udah mau akhir tahun gini Banyak sekali memang Event-event digital dan enggak Lo tuh kemarin kawinan keluarga ya? Iya Dari hari Jumat Eh dan capek gue Jumat Sabtu Minggu Jumat Jadi Jumat tuh siang pengajian Terus Mido Daren Sabtu Akat Malemnya resepsi Minggu enggak Minggu tuh kawinan undangan Gue dateng Saint Regis gitu Si paling kawinan gak sih? Si paling kawinan Ya Allah Si paling kawinan Tuh Kenapa ya bang ya? Eh ada yang ulang tahun Sabtu kemarin Happy birthday ya Vino ya Selamat ulang tahun Vino Dan gue melihat lu juga weekendnya kayaknya padat gitu ya Gue Gue mau cerita sama lu Jadi Kemarin itu kan yang kawinan sepupu gue Jadi sepupu gue ini tuh si gagal bontot Karena setelah tadinya tuh dia paling kecil Paling kecil Terus abis itu Apa namanya om gue nikah gitu ya Terus ada lagi adik sepupu lagi Jadi dia gagal jadi bontot lah Cuma ya lumayan Lumayan karena dia cuma lumayan lama Jadi adik-adik sepupu paling bontot Jadi lumayan kita spesial lah kakak-kakaknya Jagain dia segala macem Terus Konteksnya Konteksnya adalah Gue itu kalo di keluarga tuh perbatasan Dave Jadi yang tua sepupu Terus yang muda-muda ini Nah gue tuh di tengah Gue tuh di bridge-nya Jadi gue lumayan akrab sama mereka gitu Terus mereka tuh kemarin after party kan Si Manda ini after party sama Carol Terus gue Mereka bilang Lo harus ikut after party ini Supaya lo liat Anak-anak jaman sekarang kalo party kayak apa Gue tuh sebenernya badan gue udah rentak banget Udah capek banget Cuman gue pikir Gue mau liat deh ya Jadi mereka booking lah Satu tempat namanya Black Pond Di Senayan Nah kan Lo gak tau kan Itu adanya adalah Disampingnya Akta Brasseri Jadi di Di deretannya Cork & Screw Senayan Gitu-gitu Daerah situ lah pokoknya Terus Gue dateng nih Bo Gue dateng gitu ya Ternyata ya Nomor satu Pelajaran yang gue dapatkan Dari partinya adek-adek ini Nomor satu Lagunya sama sama lagu jaman kita Nineties kan Ya Ya Lagunya sama sama jaman kita Nineties sama late eighties lah Jadi Nineties sampai dua ribu Lagunya Shanti tuh ada dua kali Lagunya The Groove Iya Lagunya The Groove ada Terus abis itu ada beberapa lagu-lagu lain lah Ada di page mode atau apa segala macem gitu-gitu Terus gue gini Astaga Ini mah lagu-lagu gue jaman dulu juga Lagi disco ya Walaupun mereka bilang disco tuh istilahnya om-om gitu kan Itu satu Yang kedua Ugal-ugalan nya masih sama sama kita Ya Kelakuannya sama Bo Sama Terus abis itu yang ketiga adalah Badan gak nipu Dave Itu ya Hasil dari acara itu di malam minggu itu Rentak badan gue sampai hari ini Sampai hari ini Dan Gongnya adalah Gue kan berusaha mingle sama mereka ya Bo ya Udah asik dong ya Udah asik berusaha mingle Wah udah wah Untung tuh Gaya Gaya disco gue Gaya joget gue tuh masih Masih memper sama mereka Gue pikir Oh gaya gue masih sama nih sama mereka Gue maju lah Ketengah dance floor Mendekat ke arah meja DJ Seperti layaknya Dulu waktu muda Ya kan Nyampe depan meja DJ Diteriakin gue Om! 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 Tak bisa ditipu kak Aku melitir lagi ke belakang Ya udahlah Gak usah-usah Gue kata Emang udah om-om kita Tapi itu betul Tapi the experience also true Iya Lagu late 80s sama 90s itu memang lagi hype gitu ya Temen-temen juga pasti yang lagi nonton siaran pagi ini kan usianya pasti di bawah kita Kan memang Y2K Culture itu lagi hype kan Kebudayaan 90an mulai dari lagu, fashion Itu kan memang lagi digemari tuh sama anak-anak sekarang Itu kan sebabnya Project Pop, Reza Artamevia, Shanti, The Groove Itu naik lagi kan Malik, gitu tuh Bahwa Kahitna Itu tuh masih sedep-sedepnya yang lagu-lagu singlong gitu loh Iya kan Iya Tapi Weekend kemarin kan Jumat kemarin gue ke Monopoly lagi tuh Kan lagunya begitu Kenapa gue demen Karena tiba-tiba lagu Gloria Estefan, Spice Girl Oh nagih Ke Monopoly nagih Kakaknya nagih Suka aku Pergi lagi Kak Pergi lagi Mumpung Sabtunya gak ngapa-ngapain Plus itu yang Kali pertama pergi ke Monopoly Masih eksitemennya terlalu membuncah Kali kedua tuh gue udah mulai mengamati Dan gue setuju apa yang lo bilang Gue tuh terima umur Gue tuh gini Ini kayaknya di satu disco Udah gue paling berumur Terus jadi orang tuh ketemu gue tuh ya udah Om, om, om gitu ya Dan gue baik-baik dengan itu Gue tuh seru seneng aja gitu Berada di tengah lautan anak-anak muda belia itu Dan gue keketawaan aja Menikmati musim kehidupan yang sudah berganti ini ya Seru loh Seru banget Gue gak pernah Gue gak pernah mencoba Katanya kan Menolak tua lu gitu Gabung sama anak muda Enggak Justru gue Sadar diri Gue gabung sama yang muda-muda Untuk dapet energi positifnya Untuk dapet semangatnya Tentu Ini yang gue pelajarin juga Jadi nomor satu ya Ketika lu berusaha untuk ngeblend sama anak muda adalah bukan dari gaya lo Don't Don't ever try to imitate them Do not ever try Percaya sama gue Lo malah akan diolok-olok sama mereka Do not ever try Udah Just be yourself dengan baju lo Dengan keadaan badan lo Udah Do not ever try Karena mereka ngomongin bo Igli banget ya ngapain sih pake baju kayak gitu Itu diomongin Itu satu Yang kedua Bener banget Gue nagih bo Kumpul sama mereka Oh my god Itu gue Gue sampe Gue sampe bilang sama sepupu-sepupu gue gini Gue bilang gini Gila please Next weekend ajak gue lagi Gue just love the spirit Gue just love the energy Iya Kayaknya kita tuh jadi ke charge gitu ya Iya 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 banget Iya banget Gue sampe gini Bang Gue gak pernah lo nagih kayak begini Exactly Dan Dan mereka tuh gak tau ya mungkin karena mereka sepupu gue Jadi mereka jagain gue bener-bener yang kayak Eee Eee Iya Agak parah sih kemarin Jadi bener-bener yang kayak Air putih tuh di free flowing gitu Lu ngerti kan? Lu ngerti kan? Katanya Inner teenage meronta-ronta ya kak Banget Bukan lagi Bukan lagi Bukan lagi Karena gini ya Karena gini Kita kan kerjanya di media Di dunia entertainment Tentu Kita harus relatable Kita harus up to date Sementara Sementara If we want to stay relatable and up to date Kita harus mendekat ke sumber trend Yang bikin trend itu anak muda Bukan kita Untuk bisa tau apa sih nih yang sedang trend Apa sih yang sedang diperbincangkan Ya lu harus bergaul sama yang muda-muda yang Bener gak? Dan menurut gue Gak bisa lu cukup dengan denger aja Lu setuju gak? Hmm Kadang-kadang tuh ya Orang-orang seumur kita Orang-orang tua gitu ya Kalo meeting tuh kan Gua sering banget tuh Kalo lagi meeting Iya soalnya mereka tuh cerita Gini, 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 gini No you have to experience Iya You have to experience And you understand Karena kalo cuman lu denger You only know Ya Ya Gue bener-bener kayak Ah gila sih Gue 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 memutuskan kemarin kayak Gue gak akan nutup diri Kalo misalnya gue diajak ke festival Ini kan sekarang kayak festival-festival musik Juga lagi banyak ya Bo Kayak kemarin kan weekend juga ada Joyland Festival gitu ya Kalo gue lagi kuat gue akan pergi Gue akan experience bener-bener kayak Gue akan nyobain Oh kayak gini Even though mungkin gue ntar tinggal Joprak ya Bo Gue cuman duduk doang gitu ngeliatin musik itu Buka alas gitu ya Sampil payungan kalo hujan Tapi gue akan experience itu Bener deh Quinta nanya gini Sekarang start di jogetan jam berapa sih? Jam 9 Pertanyaan bagus Jawab Dave Gue gak tau ya Semarin tuh gue pergi Gue pergi karena macet Walaupun deket dari tempat gue Karena gue ke rumah temen gue dulu di Jakarta Barat Ya kita baru nyampe jam 11 jam 12-an Tapi kayaknya udah rame banget Kayaknya anak-anak jaman sekarang juga mulainya early ya Wt jam 9-an gitu udah pada keluar rumah deh Because the club close early juga Dave Nah itu yang aku suka Iwet Kayaknya pemilik-pemilik klub jaman sekarang itu tertip peraturan gitu ya Jam 2 tutup Jadi ya udah jam 9 mulai aja I love party early you know Yes Bener 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 Gue tuh lupa Gue tuh mau ajak lo ke Zodiac tau gak lo Jadi kalo di Zodiac setiap Senin malem cuman Senin sih Bo Kadang-kadang gue Senin tuh energi gue tuh udah abis Di meeting weekly Senin tuh mereka punya namanya Blow Jams Jadi disco Lagu-lagunya tuh lagu-lagu kayak Mariah Carey Jadi lagu slow sing along gitu Love Jams Hmm Tapi yang main DJ-nya Itu musisi-musisi ntar tiba-tiba Andin nge-DJ gitu Hmm Tiba-tiba nih kita dompas gitu Oh Teru Jadi diskonya gak disco yang gitu Jadi kita kayak slow dance Winner-winner prakusya gitu Chill gitu ya Hmm Hmm Jam 2 tutup Itu kan sekarang Karena kalo dulu jam 4 masih pindah club Sudah gak kuat Dan Dan bener apa kata Iwet gue setuju Sekarang tuh ya Pergi Pergi disco Minum Jumat Hari Sabtunya itu seharian suntuk Kayak abis di Di Lindestine Tau gak lo Gak iya Itu Kan itu kan Sabtu ya Sabtu malem minggu kan Hari minggu gue gini Gue gak pingin bangun dari tempat tidur Boleh gak sih Cuma karena gue udah janji untuk Ada undangan wedding So I push myself Untuk pergi akhirnya Ih gak kuat Udah gak kuat Apa Recuperate-nya itu Recovery badannya itu Itu jauh lebih lambang Banget Banget Kalo dulu kan kita ada istilahnya tuh Tadi kan ada yang bilang gitu ya Jam 4 pagi baru pindah club Kita ada jaman dulu istilahnya PJKA kan ya Dave Ingat gak lo? Hmm Pergi Jumat Keluar Ahad Gila Sekarang kalo gue harus melakukan itu Itu sama kayak maraton di New York 42km Asli Gak sih gue kalo udah PJKA gue gak kuat sih gak Gak usah gak usah It's okay Gue bagus dengan itu Lu aja gitu Ah widuri Dulu suka ketemu Iwat sama Melanie di embassy Bukan lagi kakak naik turun tiga lantai Jaman itu Jaman itu Jaman itu waktu gue sama Melanie masih naik turun di embassy tiga lantai Dave tuh lagi sibuk-sibuknya kerja Jadi dia tuh cuman joinnya Biasanya udah di ending-ending tuh Udah sabtu pagi Nah tuh baru dia baru dia hadir tuh Iya Jaman itu sama Melanie di embassy Gua ngerti Gua ngerti waktu disko Jadi Aduh udah deh skip embassy ya say Gua jam 4 aja langsung nongol di stadium gimana Hmm Apa Aduh ampun ya bok Aduh Tuhan Belum pernah kejadian Belum pernah kejadian Kita punya service Orang masih 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 ngeh apa Engga Itu adalah merapat ke anak muda Ya kayak gue disko di Monopoly Itulah gitu Sekarang kemana-mana Salah satunya pergi ke Monopoly Orang tuh datang keku Bukan membahas Kak nonton apa Nonton di TV ini Engga Tapi kak tadi pagi ngomongin ini di siaran Lucu banget Seru banget Aduh kak gue Gitu-gitu loh Jadi menurut gue Oke Apa yang kita lakukan Sebenarnya sesuatu Karena nih anak-anak muda buktinya Tahu apa yang kita lakukan di siaran pagi Iya kan As easy as that Iya Survei-survei kecil-kecilan gitu loh kak Setuju gue Ini juga sebenarnya Satu hal tadi kan Ada yang juga Dulis di kolom komen gitu ya Katanya janji Mau bahas soal kehidupan Ini part dari pembahasan soal kehidupan Menurut gue Bahwa Salah satu Minggu lalu kan hari Jumat Terakhir kita siaran kan Please bahas soal kehidupan Gitu kan ya Menurut gue Ini adalah salah satu hal yang Gue pelajari juga Soal hidup gitu Bahwa Gak ada salahnya Untuk kita mendekat Ke Anak-anak muda ini Dalam artian adalah Yaitu tadi Untuk tahu tren itu Gak bisa cuman lo denger aja Gak bisa You cannot You just have to jump into the wagon gitu Ikut serta Lo ikut merasakan Ya gak usah sering-sering juga ya Kalau sering-sering lo jatuhnya kan jadi kayak Eh dia doyan Gitu ya Tapi lo tahu gitu Kayak Oh ada sesuatu yang baru lagi Lo ikut Lo lihat Pokoknya Jangan imitasi mereka Cuma jangan Hehehe 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 Kenapa sih lo ketawanya gitu Oh my god Lucu ya melihat Kehidupan tuh cepet banget berlalunya ya Gue waktu kemaren gue ke Monopoli Terus gue ngeliat gitu Anak-anak muda belia ini Masa sih secepet itu waktu berlalu Tapi memang iya Sudah cepet begitu Jadi Duh nikmati kehidupan dengan semaksimal mungkin sayang Cepet banget Waktu tuh berlalu yang Cepet banget Asli 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 Gue cuman lagi mikir aja nih gimana caranya gue bisa survive hari Senin ini gitu Lelah sekali aku tuh Hahahaha Eh Gue bagi ilmu ya Gue bagi ilmu Coba gimana Ini ilmu dari dokter Aduh kok gue lupa sih dokter itu Cara Lambung kita itu Cuman bisa mentolerir Kadar alkohol Hard liquor satu gelas Wine satu gelas Lewat dari itu Kalo temen-temen abis mabuk-mabuan Malemnya atau abis pesta Lebih dari satu gelas hard liquor Atau satu gelas wine Lambung lo bekerja ekstra kuat untuk Membuang racunnya Ya Jadi Dibantu badannya Dengan Dengan Minum teh camomile Oke Makan pisang Oke Makan manggah Oke Dark chocolate Oke Empat ini Membantu lambung lo untuk meregenerasi dan membuang racun lebih cepat Detox abis mabuk Detox abis mabuk Teh camomile Mangga Pisang Dark chocolate Ini bersamaan dengan makanan biasa gak? Atau You have to stop makanan biasanya dulu Ya Misalnya lu Bangun pagi Kan biasanya kita kalo abis mabuk itu bangun pagi pengennya yang asin-asin Pengennya yang ini anget-angis Enggak Lu empat ini dulu Supaya badan lu detox Oke Bertanya lagi boleh pak dokter Kan udah lewat tuh Kan kejadiannya minggu ya Minggunya saya begitu bangun pingin bihun Saya makan bihun ayam pak dokter Ya sekarang aja Hari ini Oh gitu Dimulai nih Iya It's okay Oke Cabi Cabi gue tau lu lagi nonton gue tolong beliin gue pisang Cabi Cabi gue tau lu lagi nonton gue lu beliin gue pisang sebelum lu ketok pintu gue oke Makanya lu biasain Iwet selalu punya dark chocolate di kulkas lo Oh gitu gue gak suka dark chocolate eh masalahnya Yaudah pisang Pisang deh dia makannya pisang nih gue mau cari pisang deh kalo gitu Katanya mangga itu tinggi gula iya memang Tapi gak apa-apa kan lu makannya cuma satu gak makan sekebon kan yang Iya bener 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 Itu mangga gak boleh diganti sama gula aja teh gula gitu gak boleh Dih either or ya itu semua empat-empatnya itu either or ya Jangan langsung lu gabrukin pat-patnya sekali makan Oke 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 Baik siap laksanakan kalo gitu Eh yang kemarin topik pertanyaan kita itu tentang kehidupan Tentang kehidupan apa sih wet lupa deh gue Gue juga sama Apa ya yang mau dibahas soal kehidupannya ya Oh oh ingetin lagi dong temen-temen yang lagi pada nonton siaran pagi Pertanyaan mengenai kehidupan apa sih yang tersisa yang kita ingin bahas Itu dia Coba lupa gue juga Kehidupan Kemarin gue ke ini Sambil nunggu ya Gue ke PP Kan sekarang udah mau Natal Gue cuman mau bilang memberikan Oh apa arti kehidupan Kehidupan Oh arti kehidupan untuk kita berdua Oh Apa arti kehidupan Mau itu dulu Terserah Sebelum nyampe kesitu ya Ya Gue coba Kemarin kan gue nge-MC di Pacific Place Ya Ini kalo temen-temen Pacific Place hadir nonton Aduh gue minta maaf, ini pikiran gue jujur Biasanya kan mal itu dekorasi Natal yang di Atrium Itu menyesuaikan dengan image malnya, bener apa enggak? Ya PP tahun ini Big fail for me Kenapa? Lo liat deh Mereka pake apa? Mereka kan lagi kolaborasi kayaknya promo Christmas Willy Wonka Filmnya Timothee Chalamet Kualitas dekorasinya jelek banget Bukan Pacific Bukan kelas Pacific Place Oh my God so ugly Nanya, nanya Kualitasnya atau dekornya Secara, secara visual Dekornya secara visual Kualitasnya Konsepnya Agli Agli Kayak bukan Pacific Place ngerti enggak lo It does not leave up to the standard Oh my God so ugly Lo liat deh Coba temen-temen yang udah ke PP Tell me what you think Lo suka Suka terlalu jujur lo deh Kualitasnya Oh my God It's not Pacific Place I'm so sorry Gua begitu ngeliat itu Gua langsung Besok pagi gua mau bahas Katanya CP bagus Yes Coba ntar aku liat kalo kesana ya Ya kan mall itu kan dekorasinya harus sesuai dengan Dengan image nya Bener apa engga Iwet Iya Dengan branding yang dia jual dong Pacific Place Itu kayak di Bogor Jambu 2 Boong lo Boong lo Segitu Hmm Liat itu Kayak Ultah Bocil Iya Dia dengan Kualitas Terofoamnya Kualitas Kualitas dekornya Orang-orangannya Terus dia tiba-tiba ada pohon Natal Pohon Natalnya yang Yang kayaknya tuh menik kurus Tak bergizi Terus ada salju-saljuan yang terbuat dari kapas Sementara kapasnya tuh gak putih Hanya seonggok cucian kotor di kanan dan di kiri My God No Belum selesai kali Biasanya kalo belum selesai ditutup kali yang Oh Oke 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 Ntar coba gua liat deh Anyway Yuk kita bahas mengenai kehidupan Ya oke Tegang deh gue Kenapa Gak apa-apa Takut aja deh nonton Ini kan pendapat Pribadi Pendapat jujur dari pengunjung Boleh dong Zaman sekarang pengunjung berpendapat Boleh 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 Yuk kita bahas dulu berarti sekarang ya Buat Arti kehidupan buat kita berdua Ah Lu dulu dong Apaan ya Aduh Arti kehidupan Ini tuh agak Agak absurd loh pertanyaannya Iya Iya Maksud gue banget gitu Kayak Ini konteksnya apa nih arti kehidupan Lu lagi merasa apa Lu lagi 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 ngerasa apa sampai Ngucap gitu Kak bahas dong arti kehidupan menurut kakak apa gitu Iya Gini deh mungkin Supaya kita tidak terkesan menghindar ya Karena kan dari Dari Lu dilahirkan untuk apa Oh purpose Berarti maksudnya Purpose Is it purpose? Tuh kan ada yang setuju deh Korpepe jelek Arti kehidupan Supaya kalian berdua segera hijrah Nggak usah hijrah sayang Saya sudah diselamatkan Lu aja hijrah Udah Diemin aja deh Gue Gue kalau Kalau ditanya soal purpose ya Purpose ini menurut gue Satu hal yang Yang buat banyak orang Masih Masuk dalam kategori Ngawang-ngawang Oh Oke Purpose itu masih bentuknya Untuk kebanyakan orang Adalah sebuah konsep Ya Menurut gue Menurut gue Karena Karena banyak orang di dunia ini Yang hidup itu Tidak berdasarkan purpose-nya Banyak manusia di dunia ini Yang hidup itu Yaudah Jalanin aja Betul Ya Banyak-banyak Jadi ketika ada yang ngucap soal purpose Itu menurut gue Masih banyak orang yang kayak Soal purpose-purpose Gini deh Gue setuju Gue suka apa yang lo bahas Intinya tuh gini Buat teman-teman yang nanya ya Yang bergabung di siaran pagi-pagi ini Kalau lo yang memberikan pertanyaan Apa arti kehidupan? Jawaban gue begini Hidup itu hanya berarti Kalau lo tau Mau ngapain Nah itu bahasa sederhananya Mengenai purpose Bener gak Iwet? Betul Betul Lo harus tau lo Hidup lo tuh mau ngapain Mau ngapain tuh Beda-beda loh Tiap fase kehidupan Misalnya Gue cuman mau lulus SMA Yaudah Itu tujuan hidup lo Gue cuman pengen dapet Kuliah yang sesuai dengan minat gue Nah itu tujuan hidup lo Iya Gue pengen kerja yang sesuai dengan latar belakang Pendidikan gue Itu tujuan hidup lo Iya Bisa sederhana dan bisa kecil-kecil gitu Tapi yang pasti Hidup itu cuman berarti Kalau lo tau lo mau ngapain Oke Oke Kalau gue mungkin Gue senang sama kata-kata berarti tadi Iya Gue senang dengan kata-kata berarti tadi Gue Gue akan ambilnya kesitu Purpose itu Purpose itu Kadang-kadang kan gini ya Kenapa dia menjadi Kayak ngawang-ngawang Kayak sesuatu yang sangat abstrak Sesuatu yang gede banget Karena Ada beberapa orang yang Katanya sudah menemukan purpose-nya Lalu kemudian menjadikan itu Menjadi sebuah Kalimat yang full Sehingga orang jadi terintimidasi Aduh purpose gue apa ya Kok purpose-nya bagus banget kalimatnya Gitu Dan itu membuat orang jadi Jadi panik sendiri Sementara Gampangnya cuman gini Bener kata Dave gitu ya Ketika lo udah tau Lo mau ngapain dalam hidup lo Itu sebenernya udah masuk dalam part Lo nemuin purpose lo Tapi ada satu lagi Purpose itu adalah ketika Again Gak usah terlalu gede Lo berguna di circle lo Ya Ya Gue cuman ngomong circle lo Gue gak ngomong negara Gue gak ngomong RT Gue gak ngomong RW Gue gak ngomong kelurahan Enggak Circle lo aja Enggak Enggak Misal nih Nyesal Nyesal Di keluarga deh Lo berempat isinya keluarga Bapak Ibu Dua anak Misalnya gitu ya Lo berguna untuk empat orang ini Enggak Bukain pintu kek Ngangkat cemuran kek Nyuci kamar mandi kek Nyuci piring kek That's purpose Enggak Berangkat lebih gede lagi Masuk adalah misalnya kelingkungan kantor Ya Lo biasanya Kantor tuh mulai dari satu departemen dulu Gak usah departemen deh Mungkin departemen gede banget Isinya 50 orang 60 orang bisa 100 orang Dari peer group lo dulu deh Lo berguna disitu Make yourself useful Betul Make yourself useful Gue paling sebel ya Kalo ada satu orang nih Yang hidupnya Kayak tai ngambang tau gak lo Ikut aja kemana arus Itu yang ada di kepala gue Iya Kayak tai ngambang Gak punya tujuan pasti gitu loh Iya Terus kayak gini Lo liat ada masalah Bantu kek Jangan diem aja lo main mobile legend Suka ada yang kayak gitu kan Terus abis itu Lo nguntut minta naik gaji Lah mali Berguna aja dulu Iya Setuju gak lo Dev Gak usah gede-gede Gak usah bikin yang My purpose is to empower people Through creativity Gak usah Gak usah Puyang-puyang Yang kecil aja Ya Itu purpose buat gue Iya Gue setuju Gue setuju Gue setuju banget Jadi intinya adalah Dimanapun Peran kehidupan lo Lo tukang parkir Lo pembantu rumah tangga Lo suster Lo sekretaris Lo seorang anak Lo seorang ibu Lo pekerja salon Pekerja seni Pekerja seks komersil Pekerja seks gratisan Terserah lo Ya Lo harus cari tau dulu Fungsi lo tuh apa Dan Berdaya guna aja Gitu Ngerti gak lo? Iya Bekerja seks gratisan tuh suka sama suka ya kak ya Maksudnya biar adil kak Mau komersil kek Mau engga kek Gitu ye Contoh lo emang ngadi-ngadi Suka kadang-kadang Kiding-kiding Biar agak ringan Soalnya ada yang bilang gini Aduh senennya berat amat Gitu Tapi bener loh Bener gue Gue kalo ngomong gitu ya Kayak soal kehidupan gitu Aduh Bo Hidup tuh buat gue Selama lo masih bisa nafas Kerjain deh tuh Ya Lo syukur-syukurin deh tuh nafas lo ya Coming from a guy Yang palanya udah dibuka Coming from a guy Yang dadanya udah diblek Ya Waktu Masuk meja operasi Itu gue cuman gini Balik Nggak ada nafas gue nih Ya Makanya gue tuh sekarang ya Kalo di kantor ada yang politik-politik gitu ya Ada yang bikin ulah-bikin ulah gitu ya Demi ambisi dia Gue cuman suka gini Eh anjing capek banget gue ngadepin lo Bener deh Ya Ngerti gak lo kayak Mau apa Apalagi udah tua gitu orangnya Kayak Ya Allah Gusti Udah kali Lo udah tua juga Kalo lo masih muda sih gak apa-apa dah Ya Gue kasih panggungnya Lah lo udah tua Mali Iya Biar apa Biar apa Biar apa Sabar Coba kita samakan dulu energinya Hmm 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 Ya Tadi ada yang bilang gini Eh ini dong Itu menarik tuh Ehm Sum up In 3 words Coba Coba kita gambarkan dalam 3 kata Tahun 2023 deh ya Jangan Jangan live in general Kayaknya terlalu luas 2023 Kalo teman-teman nih gue libatkan Lu gambarkan Lu ringkas 2023 Dalam 3 kata Ini pertanyaan dari yang nonton siaran pagi Gue duluan Gak boleh 4 ya kak 3 ya Cuma 3 kata ya 3 kan mainannya on 3 Yaudah oke Gue duluan ya Hmm Aduh berat banget Aduh berat banget Gue Gue belum pernah ngadepin tahun seberat ini Gitu Ya Ya Gue Aduh berat banget Ya Allah Empat gitu Oke Gue akan bacain satu-satu teman-teman punya komentar ya Tenang aja Ehm Business wise Atau dalam kehidupan pribadi Semua All in general 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 Gue Lu Gue Ya 3 kata ya 2023 Asik Masih Lanjut Hahaha Gue suka Gue suka Kalimat lu tuh lu bikin jadi tone-nya positif Sementara sebenernya itu sedih ya bo Hahaha Oh Allah Gue gak bayanginnya aja Tapi itu yang gue rasa You know Ya kan Ya kan Itu kalimatnya tuh Kata pertamanya tuh positif banget gitu Asik Ih Gila Hidupnya seru banget kayaknya gitu kan ya Lanjut Masih Lanjut Yah Kok sedih Hahaha 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 Bener Hahaha Tapi that's purely how I feel Halo Jadi Ya bener Itu Gimana lu tahun 2023 Ya itu Ih gila masih lanjut hidup gue Jack gitu Iya Ya udah sama Sama persis Itu yang Itu yang gue bilang tadi Dave Waktu gue masuk Waktu gue masuk Waktu gue di vonis gitu ya Itu gue udah Wah gila Lo tau lah ya Dave ya Ini Ini baru masuk nih Lo mau nangis-nangis deh ya guys ya Terserah bodo amat Kita berdua udah ngalamin Maksud gue kita juga gak mau bermaksud jadi sombong Tapi Gue inget banget gitu ya The day Gue di vonis Ada Ada Perdarahan di kepala gue Terus kemudian dikasih sama dokter Kemungkinan-kemungkinan terburuknya You know Hmm Itu tuh rasanya gue udah cuman gini Ah gila Ini semua yang gue kerjain gak ada apa-apa dibanding masalah ini It's either life and death gitu Iya Waktu lo di vonis juga gitu Bapak-bapak serah Bapak stroke Kalimat pertama di UGD deh Bapak-bapak stroke Gue gini Hah? Stroke tuh kayak Yang ada di whatsapp-whatsapp group Stroke tuh untuk orang tua bukan untuk saya gitu Bapak udah tua Gue Iya Kok gue Terus ketika gue masih ngotot Saya bisa jalan sendiri ke kamar Pak Duduk Di kursi roda bok Gue duduk tuh Masuk ruang operasi gitu gue liat lampu Terus gue gini Kan dihitung gitu ya Bapak hitung sampe sepuluh ya Walaupun dihitungan ketiga lo udah gak ada gitu udah ilang Satu Dua Gue pas satu gitu balik gak ya gue Dua Hup Hilang Emang Aduh maaf ya Temen-temen Jangan jadi gloomy loh Jangan jadi gloomy loh Ya Ini yang nanya pinter nih Yang nanya pinter deh To light up the mood aku bacain komentar temen-temen yang masuk ya Tiga kata Men For other Tahun patah hati Ups and down Tuhan baik banget Makin hari bahagia Learn Unlearn Relearn Uh bagus tuh Uh bagus Learn, Unlearn, Relearn Bagus ya Gue judul acara gitu ya kak Buat tema-tema festival gitu kayaknya ya Tema-tema Capek Letih Ah Tuh ada yang lagi Ada di titik terendah dalam hidup Dihianati Ditinggalkan Dihina Bisa kuat bertahan Tahun penuh tantangan Pembelajaran Bentar Aduh kegulung Ehh Tangan gue maaf ya Sebentar Sabar 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 ya Sabar ya Sabar ya Sabarnya Sabarnya Wow Ehh Gitu deh Boleh Boleh seberat ini Tuhan bagus Mari kita bahagia Tinggalkan orang toksik Sakinah mawadah Warahmah Warahmah Aku makin cinta Alhamdulillah Semua terkabul Dekat dengan Tuhan Thank you for still alive Capek Nunggu aja Proses untuk pulih Alhamdulillah masih nafas Wow I survive Awww Gue Gue Satu aja gue Satu gue South.jack Ya Nama accountnya Buy Kehidupan Agency Gue pengen nanya So what's With Kehidupan Agency Oh berarti dia anak agency Terus dia mau meninggalkan kehidupan anak agency gitu ya Udah dia udah meninggalkan Buy Kehidupan agency Ini karena lumayan jadi polemik juga kan soal kehidupan agency Mungkin gue gak ngomong agency ya Consultant Consultant life is crazy Karena agency kan masuk consultant kan sebenernya kan Mungkin Ya abis Mungkin gini gak sih yang Tahun 2023 yang crazy bukan cuma anak Consultant anak agency aja Kayaknya semua lini pekerjaan Crazy lah yang ya kan Jadi buat temen-temen nih di luar sana yang lagi mumet-mumetnya sama pekerjaan Kayak kamu nih anak agency Just hang in there Tahun 2023 Is a very tough year Kayaknya rata deh dimana-mana Terus Tapi gue belajar ya Terlepas dari semua kesulitan ini Terlepas dari Apa yang menimpa pada kesehatan gue Gue belajar tadi juga ada yang nulis soalnya Gue menemukan teman-teman sejati gue Dalam artinya bukan teman-teman sejati Bener-bener kayak Oh this is what so called inner circle tuh Gue temukan disini Sampai gue menemukan adik kakak baru Yang bukan sebenernya mereka udah ada dari dulu Tapi gue baru ngerasain bahwa Gila ini sekuat ini Itu satu Terus kemudian yang kedua adalah Gue mendekat lagi sama keluarga gue The whole family Dan satu hal adalah Gue belajar memaafkan Itu menurut gue yang paling kayak Ah gila Akhirnya the Gue kan kayak banyak menahan grunge selama ini ya Lepas Lebih santai ya Ya Makan itu tadi Begitu gue nemu ada yang politik-politik Ada yang Yang ngomong-ngomongin gue jelek Yang ngajak-ngajak orang musuhin gue Itu gue cuman gini Aduh Tuhan Kamu gak ber Kamu gak Kamu gak worth it untuk ke dalam hidup aku Ya ibarat Sekarang ya Setelah pengalaman hidup kemarin Ngedenger Politik kantor Orang ngomongin kita di belakang gitu Lo kayak Aduh itu mah ketombe say Iya Ketombe di baju gue Remah-remah ketombe itu Maksud gue gini ya Kayak Lo ganggu sih ini di depan muka gue Pilihannya adalah Gue akan bisa ninggalin lo Dan gue gak akan kekurangan Dan gue gak akan kesulitan Ya Ya Ini Kita mau kasih kekuatan Kesehatan ya Dan Peluk virtual juga Sebagaimana yang teman-teman Berikan untuk kami berdua Untuk Eve Karena Eve Menulis di kolom komentar Dia difonis tumor tiroid Dan shock lagi In a state of shock Aku cuma mau bilang sama Eve Eve sayang Kalau Tuhan Hadirkan Sakit Pasti dia juga Sudah siapkan kesembuhan buat kita I Firmly Believe There is light at the end of the tunnel gitu Ya Betul Kalau aku cuma gini If Gak usah dipikirin Dijalanin aja Dijalanin semua prosesnya Baik itu penyembuhannya Terapinya Jangan dipikirin Gua inget banget Waktu itu Ketika gua difonis itu Gua cuma gini aja Oh Oke Gua cuma nanya Kemungkinan-kemungkinan terburuknya apa Habis itu udah gua serahin aja Sama yang di atas Udah itu aja Itu aja Gua udah cuma fokusnya kesitu Iya Katanya gini Tiga kata tahun 2023 Boleh seberat ini gitu Ya kan sih Tahun 2023 tuh emang berat banget Buat semua Kayaknya mungkin Pasca pandemi Pemulihannya tuh Wow Gini deh Gini deh gitu ya Kan kadang-kadang Kita tuh perlu Ada terapinya kan iwet ya Dimana kita tuh harus merilis gitu ya Burden kita Melalui nangis Melalui ketawa Melalui menjerit gitu ya Bisa lo lakukan di dalam doa Atau dalam ruangan tertutup lo Pokoknya rilis gitu Just rilis all the tension Kita harus melakukan itu Pada saat Countdown Tutup tahun 2023 Nanti masuk di tahun baru Mau gak? Kita janjian ya Maksudnya kayak Oh my God After all the trial The turbulence The shit that had happened We made it loh Ya kan? Begitu tahun Tutup tahun 2023 Yes We made it Lo tereak deh Kenceng-kenceng say Iya Eh tapi jangan sedih Kan baru gantinya nanti Februari Januari akhir Hah kenapa? Kan tahun Cina Terserah deh ah Naganya baru dateng Nanti akhir Januari Pas inglek Enggak kita mah orang baik Naganya dateng duluan Untuk Mira Di Semarang Ya Yang sedang berduka Karena katanya Tahun ini tahun berat Anaknya meninggal So I hope you find Solace and comfort In your surroundings And in life As it goes on day by day Love Tuh ada yang lagi multiple psoriasis gitu Aduh udah deh ya Memang Yes Life can be tough Oh sama satu lagi Kalau misalnya kita di Diberikan sakit Don't pity yourself Iya Do not Do not Itu akan membuat kamu lebih sakit lagi nanti Do not pity yourself Don't Embrace it Terima Jalanin Ikhlasin Udah Ya Karena mental pemenang ya Maksudnya Head Up high Tetap berjalan dengan dagu Di atas gitu Bukan congkak Maksudnya Head up high Sebagai pemenang gitu Karena itu pengaruh loh iwet ya Kan Apa Fisiologi Kalau kita Kita kayaknya mentalnya udah Udah kalah gitu Kayaknya tuh udah Bahasa tubuh kita juga udah Udah hunched down gitu No 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 Apapun yang terjadi Kita tuh pemenang gitu Kita pemenang True Bener banget itu Gitu Temen-temen semua Semoga menjawab pertanyaan soal kehidupannya Kan jadi sedih kan Bahas soal kehidupan Ada Ada yang tadi bilang Katanya Ya Allah Mata udah bengkak Baru juga jam segini Oh Pagi-pagi Senen-senennya jam 7 Begini nih Ya Gak bisa dipancing Gapapa Ini rilis Rilis yang asik ya Rilis yang asik gitu ya Bener 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 Terima kasih Semangatnya sama-sama Teman-teman Semoga membantu Ya kan Kayaknya udah gak ada yang nanyain ya TikTok shop akan kembali buka apa enggak di tahun 2024 ya Kayaknya udah Makin jauh gitu ya Kan dulu-dulu awal-awal tuh masih banyak konten yang membahas Sekarang udah gak ada gue liat ya Gue baru Kemarin gue baru tau sepupu gue tuh kerja di TikTok Dan dia memang kerjanya proyek Katanya lagi disiapin bo Masa? Iya Iya So Jadi ternyata memang kan banyak divisi gitu kan ya Banyak divisi salah satunya adalah proyek Proyek tuh kayak bikin fitur-fitur Mengembangkan apa Apa segala yang Salah satunya adalah itu TikTok shop Oh Oh jadi lagi digodok gitu ya Iya Dan gue denger kabar lagi Gue denger kabar ya Gue denger kabar nih Tapi gue gak tau bener atau tidak Konon katanya dia mau gabung sama yang ijo-ijo Oh adem dong ya kalo ijo-ijo royo-royo gitu ya cuy Hmm Jadi konon katanya tuh akan bersatu disitu nanti mereka Hmm Iya deh Kolaborasi aja untuk kebaikan Please deh Iya Iya Jadi nanti Si ijo-ijo itu nanti katanya kita selain bisa pesen Bisa belanja Bisa apa Bisa gitu Hmm Lagi digodok katanya Lagi digodok Cuman gue kemarin Mau nanya lebih lanjut gitu Dia kayaknya Aku gak boleh bilang mas Aku gak boleh bilang Dia bilang gitu Oh Sebenernya kalo temen-temen tuh lebih nyaman berbelanja di ijo apa di orange sih? Silahkan dijawab temen-temen Untuk gue yang Gak belanja di e-commerce Rasanya kayaknya salah kalo gue yang jawab Tuh 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 udah mulai tuh 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 Orange orange ijo orange Harusnya gue pake polling ya Ih Gue dah Gue Di gua di gua di gua pollingnya Gue coba di Polling Ijo apa orange? Bentar-bentar temen-temen Tahan-tahan Tahan Pengen pake itu fitur orange Eh fitur orange Fitur polling Nah ini dia Eh kok text poll? Bentar-bentar Salah-salah Biru? Jom lu bacain aja dulu Lu bacain dulu Tuh Orange lebih variasi Kayaknya berimbang deh ijo dan biru Emang ada biru ya? Ada e-commerce biru? Enggak ada Oh ada ada Biru ada Lah Salah ini bukan yang ini Gimana sih gue? Lu apa yang lu pencet? Quick poll Iya itu quick poll Ya gimana? And Start new poll Lah Au ah Bingung banget gue Oh gini 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 Text poll ternyata harusnya Pilih Ijo Lo kalo belajar lebih nyaman pake yang mana nih keseharian temen-temen Oke Ijo Eh Iko lagi Wai sekali Iko Orange Ready guys? Kita mulai ya Orange Dan Dan Start Dah Satu menit dari sekarang Silahkan Ijo apa orange coba di quick poll kita? Udah keluar belum sih Bo? Gak ada sih di gue Ah au ah Dave capek banget Kayaknya orange ya Orange sih nih Duh kan eh Gue gak tau Dave ini yang mana Yaudah deh ah Orange gak ada gak keluar quick pollnya Yaudah tuh kan tadi merah sama biru Anggaplah merah, orange, biru, ijo Yaudah pilihannya 81 kali orang pilih orange Orang Yang gue denger ya Yang gue denger Kok kai wet bisa sih gak belanja di e-commerce bisa banget Gue bingung Yang gue denger katanya gini Orange itu lebih banyak perempuan Oh gitu Ijo lebih banyak laki-laki Katanya begitu Oh Terus abis itu Orange itu Harganya katanya lebih murah banget Oh Jadi kayak Baju tuh lu bisa dapet 150 ribuan 100 ribuan Oh tuh banyak yang bilang memang ya Katanya ijo itu lebih banyak orang tua yang pake Oke Tapi gue setuju Karena dari tampilan layarnya itu Lebih adem di mata wet Ijo tuh Orange itu lebih Lebih flashy gitu Lebih banyak A lot of moving visual Visual Yang di mata tuh agak melelahkan Untuk mata-mata orang tua Bener gak sih yang? Oh Oke 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 Kalo lu sendiri lu pakenya dimana? Sebenernya Gue itu Sejujurnya Pakainya ijo Tapi Begitu gue diajarin Ama temen gue Untuk Jadi kakinya dia Jadi afiliator Ya gue pindah ke Orange Dan lumayan Karena Di ijo gak terlalu jalan tuh Kalo gue posting Karena kan pengguna social media Kayaknya lebih banyak pakenya Orange Hmm Gitu Oke Oke Adi bilang Buat brand owner Potongan ijo tapi lebih gede Ya Adi Tapi kalo misalnya belanjanya Orang-orang lebih seneng di Orange Gimana Adi? Oh Lah Ya kan gini Untuk brand owner Potongan ijo lebih gede Ya berarti kan lebih menguntungkan Kalo jualan di Orange dong Gak gak Potongan Potongan ininya Consignmentnya Iya Ijo lebih gede kan potongannya Oh iya ya Eh gimana sih? Bingung gue Si Keder Si Keder Si Keder Bener kan? Tuh Oh jualan di ijo lebih laku Ya beda-beda ya Oh potongan pajaknya Lebih murah Lebih menguntungkan jualan di Orange Nah ini sama ini nih Banyak yang tadi komentar gini ya Buat seller Sama pembeli Kalo komplen Orange itu lebih gercep wet rupanya Iya Iya Betul Lebih gercep kayaknya dia menanggapinya ya Iya 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 Betul Cuma ya itu Yang gue denger sih kayak di kampor gitu ya Kalo misalnya apa-apa tuh mereka serang nyebutnya Belinya di Orange Belinya di Orange Belinya di Orange gitu Mulai dari Senta Sepatu Tas Segala-gala deh Iya Ini kan banyak temen-temen yang Nonton siaran pagi tuh yang bilang Suami aku jualan di ijo lebih laku daripada jualan di Orange Ada juga yang bilang aku jualan di Orange lebih untung Emang Akhirnya kita tuh harus ngetes gitu ya Kita tuh lakunya dimana gitu Kayaknya gak ada rumus bakunya ya Tapi kalo kita sebagai pembeli gitu Masalah nyaman dan masalah gede-gedean diskon aja gak sih akhirnya Betul 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 Dan sekarang banyak streamer-streamer itu yang dulu pada jualan di tiktok shop Kayaknya pada pindah streaming jualannya di Beberapa tetep live gitu di tiktok Tapi diarahkannya ke toko Orange Atau Iya Jualan streaming di Orange Iya Nah itu sekarang yang gue perhatiin juga Si Orange itu sekarang Bikin strateginya adalah ngajakin seleb-seleb untuk live Oh gue diajakin juga tuh Iya Untuk live di Orange Jualan barang-barang mereka gitu Jadi ada bikin account juga Terus orang-orang ngikutin untuk ada disitu gitu Oh jadi maksudnya si Orange juga pengen jadi sosial media gitu Iya Iya Cuma kita lihat nih nanti Kayaknya sih awal tahun tuh Ntar akan jadinya Oh si Orange jadi sosial media? Enggak, si Ijo yang tadi gue bilang itu Oh Ijo gabung sama tiktok shop Iya Iya Oh Oke Oke Karena kemarin ini gue sempet di hire satu brand skincare kan untuk live streaming Iya Di Orange itu Lumayan sih jualannya juga di Orange itu Iya banget, banget, banget Ternyata Iya Interessing It's an interesting experience lah gitu Ya lu harus ngoceh selama 4 jam tapi ya Eh 2 jam 2 jam ya say Cape gak? Ya kayak siaran radio aja sih wet sebenernya wet Oh Rame-rame gitu juga Kayak ada sound effect-sound effectnya gitu Orang tepuk-tepuk tangan Gendang-gendang gitu Enggak Gue cuman berdua Sama presenternya Gue sebagai tamu Celebrity Go Eh... Celebrity Ghost Saiton dia Celebrity Gas gitu Ya udah kayak siaran radio aja Menurut gue streamer-streamer terbaik itu Yang punya pengalaman background komunikasi yang bener deh Jadi kayak selalu ada yang bisa diomongin gitu kan Iya Lu tau, lu tau Ini satu cerita Gue udah pernah cerita sama lu belum ya Apa tuh? Jadi Sekarang ini tuh Those streamers Ya streamer-streamer itu Gini Kita tuh kayak punya streamers valley Streamers village Di Jakarta Di Indonesia Tempatnya adalah di BSD Jadi Si streamer-streamers ini Kampung tempat berkumpulnya para streamer-streamer Ya Ya Sebenernya ini gara-garanya adalah Those youtubers Mobile gamers Kan mereka suka streaming tuh Iya Mereka tuh kan baru Uangnya baru ada Punya uang gitu segala macem Akhirnya mereka beli rumah dong Iya Nah BSD itu yang paling Paling Apa namanya Mungkin bisa terjangkau lah sama mereka Sehingga mereka memang banyak tinggal di daerah situ Oke Oke Nah pada saat waktu itu live shopping Tiktok live Segala macem lagi booming banget Tiktok shop terutama Mereka kan butuh presenter-presenter kan Nah karena disitu banyak kampus Akhirnya adek-adek mahasiswa itu Menjadi presenter-presenternya Bo Oh ngerti Jadi Bener-bener kayak jaman dulu Penyiar radio Iya Ya jadi mereka di hire Bener-bener abis kuliah Mereka live Dibayar gitu ya Kayak kita siaran radio per jam Apa segala macem Terus udah mereka balik lagi Itu banyak banget Dave Banyak banget Dan disebut sebagai streamers valley Menarik ya Iya Dan internetnya kata lebih bagus disana Oh di BSD Kayak di itu ya Udah jadi industri Iya betul 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 Iya 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 Ya well We'll see lah ya Memang perubahan dari dunia digital ini Memang amazing Kita akan lihat Di awal tahun nanti Karena aku tahu Banyak teman-teman yang mengandalkan Kehidupan dari tiktok shop gitu Akankah tiktok shop kembali seberwarna Yang sedia kalah Tempatnya di The Breeze tuh Mereka banyak tinggal disitu ya Hmm Oke Udah jam 8 Kayaknya harus kita sudahi Iya kacamatannya gede banget Harus kita sudahi Dan kita akan meneruskan Hari Seninnya Mau ngapain Wed? Weekly meeting hari ini biasa Hmm Kator ya Teman-teman selamat menikmati hari Senin ya Semoga Seninnya menyenangkan Buat teman-teman ya Ya Thank you Sudah melewatkan satu jam Bersama dengan duet siaran pagi Besok kita ngobrol lagi ya Yang ya Sampai besok ya guys Sehat-sehat semua Bye Bye Happy Monday Bye you Bye Bye selamat menikmati